Di tengah, di dalam. Api yang membakar lahan kosong di Jalan Remaja, Sungai Pinang Dalam, Samarinda, selasa siang, cepat meluas. Ini karena api berkobar saat cuaca terik dan anginnya cukup kencang. Petugas dan relawan yang tiba di lokasi kejadian bekerja dengan cepat. Warga mengaku mengetahui kebakaran tersebut dari teriakan istri ketua RT. Mereka panik karena kobaran sudah meluas. Mereka meyakini kebakaran lahan ini bermula saat seorang warga membakar sampah di kawasan tersebut. Ada bakar sampah di belakang. Habis itu istrinya Pak RT itu kan mau jemuran di atas. Tidak jadi jemur karena melihat asap di sini sudah banyak. Jadi ke belakang lah beliau. Kok kan bilangnya ada asap itu banyak, kebakaran itu tidak melihatnya? Berarti pas di belakang rumah ya lapangan ini ya? Iya, pas di sini, rumah kami di belakang situ. Ada orang tidak sewaktu kebakaran di sini? Tidak ada, tidak tahu. Jadi kami yang lari-lari cari selang apa. Supaya antisipasi. Iya, karena nunggu pemadam kan belum datang. Ini sebelumnya lapangan apa sih, Bu? Ini dulu lapangan bola. Petugas BPBD yang turun ke lapangan juga menegaskan jika kebakaran lahan ini bermula dari pembakaran sampah. Sedangkan lahan yang terbakar adalah bekas lapangan sepak bola. Lahan ya, tepatnya pada pukul 12.30 kurang lebih. Tepatnya di Jalan Remaja, Kelurahan Sungai Pinang, Kecamatan Sungai Pinang. Ada yang terbakar ini luasannya seberapa Pak dan apa yang terbakar? Yang terbakar adalah lapangan ya. Semak-semak, lahan yang terbengkalai juga. Dan ini asal apinya dari pembakaran sampah. Untuk personil yang turun hari ini? Personil yang turun hari ini dari Desdamkar, BPBD, dibantu rekan-rekan relawan. Setelah petugas berupaya hampir satu jam, kobaran berhasil dipadamkan. Warga diimbau agar tidak lagi membakar sampah dan sejenisnya di dekat permukiman. Iswanto melaporkan dari Samarinda.